Oke, people with the spirit of learning, jadi saya baru download untuk bagian kit ya, atau Adobe XD ini, yang telah saya desain sendiri pada menu design kit. Jadi kalian bisa menuju kelas.bitwithangga.com.designkit atau mengaksesnya menggunakan menu di sebelah kiri. Setelah itu kalian bisa download yang bagian sneaker app. Oke, nah disini kita akan belajar mengenai user interaction design atau menggunakan micro interaction pada UX design. Baik, sebelum kita menuju kepada proyek asli, disini kita akan coba untuk membuat sebuah dasar-dasar dari Adobe XD ini. Jadi pada dasarnya, Adobe XD ini membantu kita untuk membuat desain dan juga prototipe yang bisa kita tambahkan sebuah animasi pada user interface design. Oke, jadi disini kita tekan A pada keyboard, lalu kamu bisa pilih artboard yang telah disediakan oleh Adobe XD seperti iPhone, iPhone 6, dan juga ada Android. Di sini saya akan coba pilih Android, lalu disini saya akan beri nama misalnya Get Started. Nah, setelah itu kita sudah memiliki halaman Get Started ya, di mana halaman ini akan saya jadikan halaman utama ketika pengguna membuka aplikasi saya. Oke, nah mungkin disini kita bisa memberikan sebuah background, jadi kamu bisa ubah warnanya sebelah kanan, lalu seperti ini, oke. Lalu saya akan tambahkan sebuah text di sebelah kiri, misalnya Let's build your future career. Oke, nah disini kita akan ubah fontnya menjadi monsterat, lalu kita gunakan ukurannya 32, oke seperti ini, oke lalu jarak kirinya 30, jarak atas 40 ya. Saya ingin mendapatkan 3 paragraf, seperti ini, oke. Sepertinya saya akan pergi dengan semi-bolt, lalu kita naikkan lagi 20, oke seperti ini, ya. Jadi, ketika kita ingin membuat sebuah micro interaction pada Adobe XD, kita perlu menyediakan lebih dari satu halaman, oke. Jadi kita perlu mempersiapkan dua halaman. Tapi sebelum itu, saya ingin menambahkan satu komponen, yaitu adalah untuk komponen button. Oke, jadi disini kita bikin rectangle menggunakan R pada keyboard, nah seperti ini, ya. Lalu tingginya 50 dengan lebar 300. Setelah itu kita rata tengahkan, oke. Lalu disini saya akan berikan sebuah radius atau ya, agar sudutnya itu lebih halus ya. Lalu saya akan gunakan warna merah, seperti ini, nice. Nah jarak ke bawahnya itu sekitar 50, yang ini juga bisa kita besarkan lagi, misalnya 36, 40, oke. Lalu jarak atasnya juga 50 aja. Nah setelah itu kita increase menjadi 55. Oke, lalu disini saya akan ubah menjadi monsterat light, tapi kita pilih yang build dan juga karir ini. Build ini menjadi monsterat semi-bold, dan karir juga menjadi monsterat semi-bold. Oke, seperti ini ya. Lalu pada button ini, saya akan tambahkan sebuah text. Misalnya disini kita tambahkan get started. Lalu ukuran font-nya disini 20, dengan menggunakan monsterat semi-bold. Oke, maka akan seperti ini. Jangan lupa untuk membuat sebuah group disini, menjadi button get started. Oke, seperti ini ya. Nah kita akan membutuhkan dua halaman sebenarnya. Jadi sebelum saya membawa kalian kepada proyek asli sneaker ini, saya ingin mengajarkan dasar dulu ya. Jadi agar tidak terlalu bingung nanti. Oke, disini kita akan duplikasi ya, menggunakan ctrl D atau command D. Atau kalian bisa klik kanan, lalu kalian copy paste aja. Nah seperti ini. Oke. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.